Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus Kita patut bersyukur atas segala anugerah dan kasih karunia Tuhan Sebelum memulai aktivitas hari ini Kita bisa bersama-sama melenungkan akan firman Tuhan Mari kita berdoa Bapak kami yang ada di surga Kami mengucap terima kasih dan syukur padamu Tuhan Atas segala kasih karunia dan anugerahmu Kau yang telah memberikan pada kami kekuatan, kesehatan hingga pada saat ini Dan saat ini kami akan mendengarkan akan beneran firmanmu Kiranya kau sendiri juga akan menolong kami Untuk boleh memahami akan apa yang kami dengar dari firmanmu Tuhan Terima kasih Tuhan Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus Tuhan dan suruh selamat kami yang hidup Kami berdoa dan mengucap syukur Amin Untuk tema renungan pagi hari ini Dengan judul Pergunakanlah waktu dengan bijak Yang diambil dari Efesus 5 ayat 15 sampai 16 Yang bunyinya sebagai berikut Karena itu perhatikanlah dengan saksama Bagaimana kamu hidup Janganlah seperti orang bebal Tetapi seperti orang arif Dan pergunakanlah waktu yang ada Karena hari-hari ini adalah jahat Amin Ibu bapak yang dikasih Tuhan Yesus Adelaide Blanton Bercerita tentang suatu aturan 5 menit Yang diberlakukan di rumahnya ketika ia masih kecil Maksudnya Ia menjelaskan bahwa Kami semua harus sudah siap berangkat sekolah 5 menit sebelum benar-benar berangkat Keluarga kami keluarga besar Dan 5 menit waktu ekstra tersebut Adalah waktu doa bagi ibu dan kami Anak-anaknya Tempatnya adalah dimanapun ibu berada Ketika kami semua siap untuk berangkat Terkadang di dapur Terkadang di ruang keluarga Atau bahkan di teras depan rumah Tetapi kami semua bersujud Sementara ibu memohon berkat Bagi kami masing-masing Dan mengucapkan syukur Kepada Tuhan Atas pemeliharaannya Seringkali seluruh nama kami disebut Dan berkat-berkat khusus dimintakan Bagi kami masing-masing Kalau seorang anak di lingkungan kami Mampir untuk berangkat sekolah bersama kami Mereka pun diikut sertakan Dalam doa ibu Setelah ibu selesai berdoa Kami masing-masing dikejutnya Baru berangkat ke sekolah Itulah 5 menit yang penting Bagi setiap kami Waktu mencatat detik demi detik Setiap peristiwa sekecil apapun Yang dikerjakan oleh anak-anak terang Ataupun anak-anak gelap Berdasarkan perkataan Rasul Paulus Kita melihat dua jenis orang Yaitu orang bebal dan orang arif Penggolongan ini berdasarkan Cara hidup Yaitu berdasarkan pemanfaatan Waktu Karena orang percaya telah menerima terang Maka ia harus hidup berjalan sesuai terang itu Hidup sesuai terang berarti seperti orang arif Dan bukan seperti orang bebal Hidup orang arif adalah memanfaatkan waktu Semaksimal mungkin bagi kemuliaan Tuhan Mengapa kearifan dikaitkan dengan pemanfaatan waktu? Sebab setiap hari kita bisa saja tergoda Kita memanfaatkannya untuk kesenangan dan kepentingan diri Bukan kepentingan Tuhan Kepentingan Tuhan lah Yang seharusnya menjadi prioritas kita Di dalam mempergunakan waktu Apa yang sedang Dan akan kita perbuat dan kerjakan Dalam waktu hidup yang singkat dan terbatas ini? Secara khusus untuk anak-anak Anugerah Tuhan yang Tuhan karuniakan Kepada setiap kita Tidak adakah waktu Dalam tanda kutip 5 menit Yang dapat kita luangkan setiap harinya Waktu yang lembut Yang kudus Bersama dengan anak-anak kita Untuk mendekat kepada Tuhan Sehingga sedari kecil Mereka sudah belajar hidup bersandar Bergantung kepada Tuhan Mari Ibu Bapak yang dikasih Tuhan Yesus Kita pastikan Setiap anak-anak anugerah Tuhan Yang Tuhan karuniakan di tengah keluarga kita Boleh memiliki Waktu itu Meskipun hanya 5 menit Waktu yang berharga Untuk mereka boleh Mendekat kepada Tuhan Setiap hari Kiranya Tuhan mengajar setiap kita Mempergunakan waktu Dengan bijaksana Amin Mari kita berdoa Bapak di surga Karuniakanlah kepada kami Hikmat bijaksana Untuk dapat mempergunakan waktu Dan kesempatan dengan sebaik-baiknya Sehingga kami didapati sebagai Orang-orang yang arif Bukan orang-orang yang bebal Secara khusus untuk para orang tua Dapat mempergunakan waktu Dan kesempatan yang ada Bersama dengan anak-anak anugerah Tuhan Anak-anak yang telah dikaruniakan oleh Tuhan Di tengah-tengah setiap kehidupan Para orang tua Keluarga-keluarga Kristen Supaya mereka juga bisa memanfaatkan dengan baik Setidaknya 5 menit Waktu Boleh disediakan setiap hari Untuk boleh membawa anak-anak datang Mendekat kepada Tuhan Berdoa secara pribadi Berkat Tuhan Hingga boleh dicurahkan Anak-anak sedari kecil Boleh memiliki relasi Yang dekat dengan Tuhan Sehingga apapun yang terjadi Di dalam kehidupan setiap anak-anak kami Mereka selalu bersandar Hanya kepadamu Terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan hari ini Dan kami persembahkan hari ini Segala sesuatu yang kami kerjakan Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Amin Selamat pagi Selamat berkarya Tuhan Yesus memberkati Sampai jumpa di video selanjutnya